assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan untuk merubah putaran DC bolak-balik maksudnya dengan mengatur speed PWM seperti ini sebetulnya ini sudah saya buat tapi saya lupa videonya yang kemana atau belum saya lupa ke saya coba dahulu saya menggunakan input 12 volt kalian lihat ini mutarnya ke kanan ini Oke permintaannya bisa bolak-balik dan pengatur speednya tetap sebetulnya ini mudah bro Oke untuk yang baru belajar saya gambar saja dahulu jadi PWM ini mau besar seperti ini atau kecil sama saja saya buat bloknya saja agar kalian memahami jadi umumnya PWM menggunakan MOSFET bisa ada juga transistor tapi ini MOSFET dan MOSFETnya itu kanal N jadi seperti ini ini gate drain dan source kemudian motor ini positif input ini negatif input kemudian ini pin negatif motor ini positif motor ini input ini input kemudian pasti umumnya pada PWM pasti ada dioda pengaman tegangan tinggi arahnya seperti ini anodanya di sini ikat wadah Oke untuk membuktikannya yang positif Oke kalau negatif ini pasti tidak terhubung yang gabung positif positif ya kenapa tidak bisa Oh ada dioda pengamanan saya lupa jadi ini gabung disini setelah dioda ya benar jadi rangkaian PWM umumnya disini ada dioda pengaman jadi ini positif input Hai ini positif motor positif negatif motor dan negatif input pamebro untuk membuat bolak-balik yang kalian pahami motor DC seperti ini akan berputar ke kanan jika ini dibalik maka akan berputar berputar ke kiri jadi saya tidak merubah macam-macam jadi mudahnya tinggal kalian tambah relay saja rangkaiannya jadi minimum membutuhkan dua buah relay atau kalian beli satu relay tapi dua saklar saya contohkan dua relay saja agar mudah ini rangkaiannya seperti ini dasarnya bro ini motor jadi dua relay yang saya gunakan pasti seperti ini kemudian jadi motornya ini tengah motor kalian perhatikan kita buat normalnya dahulu misalkan ini negatif motor ini positif motor jadi normalnya jadi normalnya tanpa relay belum on belum dinyalakan jadi ini negatif ini negatif motor menggunakan jadi negatif motor kemudian kemudian ini positif motor bila rilay di on-kan kebalik jadi yang digabung sebentar yang digabung ini normal open ini normaly close satunya normally open dengan normally close jadi terbalik-balik oke saya digam saya buat saja saya menggunakan relay yang ada saja ini 12 volt jadi relay bisa kalian gunakan apa saja tergantung kebutuhan atau bisa kalian beli relay satu relay tapi ada dua saklar saya rapikan dahulu oke sudah saya solder yang ini kalian perhatikan ini normally close normally open normally close normally open jadi normally open gabung dengan normally close seperti ini normally open ke normally close jadi ini dapat positif yang ini kabel merah dan gabungan ini ini dapat negatif amir bro negatif motor modul positif motor modul kemudian saklarnya untuk menyalakan relaynya oke ini juga sudah kalian perhatikan saya tambah saklar untuk mengaktifkan relay untuk menentukan bolak-baliknya arah putarnya arah putarnya oke saklarnya saya tambah misalkan ini relay jadi ground dan saklar ini kalian ambil dari positif input ini negatif input mame bro seperti ini jadi negatif input gabung dengan catu untuk relay negatif ini positifnya masuk ke saklar baru ke positif relay kalian lihat ini saya gabung relay negatif-negatif positif-positif sudah tidak ada lagi saya coba saja tinggal masang motor ini bolak-balik juga tidak masalah tinggal arah putarnya saja oke saya pasang seadanya saja jadi saya tidak perhatikan ini yang pasti nanti arah putarnya berbeda oke saya pasang di fix relay motornya fix relay ini normal di close saya open dahulu jadi relay off oke kalian perhatikan saja ini keadaan off mutarnya ke kiri terlihat loh saya pelankan dahulu biar terlihat arah putarnya terlihat oke bro kalian perhatikan arah putarnya ke kiri pada saat relay masih off atau belum diaktifkan kedua relay kemudian relaynya saya aktifkan dan arah putarnya sudah berubah paham ya bro mudah sekali oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati